Al-Ghazali malah belain Fuji Utami alias Fuji ketimbang Tissa Biyani usai menuai kritikan setelah menyinggung Fuji Aura Maghrib. Seperti yang kita ketahui Tissa Biyani baru-baru ini menuai kritikan lantaran menyinggung soal Aura Maghrib yang santer dijadikan ledekan untuk selebgram Fujianti Utami alias Fuji. Kekasih duljelani tersebut dituding senang melihat Fuji jadi bahan olokan. Momen tersebut terjadi saat Tissa Biyani menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Korbusier bersama Fidi Aldiano, El Rumi, serta Aska Korbusier. Sempat menolak berkomentar karena takut salah ucap, namun akhirnya aktris 21 tahun tersebut mengakui topik Aura Maghrib tersebut mereka lontarkan sebagai candaan. Aku gak mau ngomong, sorry. Takut salah, kata Tissa Biyani saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. Enggak tahu, itu bercandaan kita aja sebagai temam suka ngobrol yang kayak apa ya, aku kan kenal dan menghormati Kak Fidi, Om Deddy, dan waktu itu ada KL juga sebagai bintang tamu dan host, ucap Tissa menyambung. Selain itu, bintang film agak lain tersebut juga mengaku kalau dia hanya menjawab pertanyaan para host. Dan Tissa sendiri mengakui sifatnya ramai. Aku mencoba menjawab sesuai dengan apa yang mereka tanyakan, sesuai dengan yang kita lalui aja, tutur Tissa. Kita senang, kumpul-kumpul, ngobrol, ya aku memang bawaannya kan gitu, ramai, sambungnya. Sempat dikira berubah moodnya saat membicarakan Fuji, namun Tissa mengatakan dirinya baik-baik saja dan hanya mencoba bersikap profesional. Enggak sih, aku santai. Aku orangnya mencoba profesional aja, kalau misalnya di depan kamera, santai aja, ucap Tissa Biani. Terakhir, Tissa Biani sempat mengungkap apa yang akan dia lakukan semisal menjadi host podcast. Bagi Tissa yang terpenting adalah mengetahui latar belakang bintang tamu demi menghindari pertanyaan yang membingungkan. Kalau aku jadi host, aku sih paling penting untuk mengerti bintang tamu, untuk riset dulu sebelumnya bintang tamu kita siapa, terus kayak dia sukanya apa, dia pengalamannya apa, nanti bisa kita kulik di situ. Supaya pas on cam, enggak ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang membingungkan, imbuhnya, selain itu Fujianti Utami Putri alias Fuji memamerkan momen liburannya ke Singapura. Penampilannya saat berfoto tak luput jadi sorotan. Sebagai seorang selebram terkenal, apa saja yang berkaitan dengan Fuji mengundang atensi publik, tak terkecuali postingan yang dibagikan oleh adik Fadli Faisal tersebut. Sebagai seorang selebram terkenal, apa saja yang berkaitan dengan Fuji mengundang atensi publik. Tak terkecuali postingan yang dibagikan oleh adik Fadli Faisal tersebut. Pasa postingan yang dibagikan Kamis, 4 Juli 2024, tampak Fuji memamerkan persona dengan pose-nya di depan kamera. Mantan kekasih.